Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas buat teman teman semua yang ada di luar sana hari ini kita mau sedikit sharing tentang motor beat yang mengalami kendala jadi motor ini mengalami sedikit problem pada bagian komponen atau part yang sudah rusak jadi ada ciri atau kode untuk membaca kerusakan motor tersebut dengan keluhan seperti ini kita coba hidupkan nah ini biasa ya teman teman ini normal ya tapi nanti ketika di gas kita seperti mau mati atau mati beneran seperti ini nah ini mati teman teman ya nah untuk membacanya kita bisa lihat disini ada lampu indikatornya berkedip ini kita hitung berapa kali kedip kita ulang lagi sebentar ya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 oke 8 kali kedip itu artinya yang rusak adalah throttle position sensor atau biasa disingkat dengan tps sensor ya sensor tps atau apa ya itu letaknya ada di bagian dalam sini tuh kemarin udah pernah kita ganti udah pernah kita akalin tapi rusak lagi ya jadi sekarang kita mau ganti untuk sensornya karena kita gak ada barangnya kita mau cari lagi di bengkel sebelah atau bengkel terdekat disini ya untuk harganya bervariasi ya untuk harganya sendiri itu bervariasi ya teman-teman ya tergantung bengkelnya masing-masing barangnya yang ori atau yang imitasi ya teman-teman ya jadi untuk mengetahui rusaknya itu biasa kita baca lewat lampu indikator yang ada disini tadi ya teman-teman ya nah lampu indikator ini berkedip ada yang 7 kali 8 kali 12 kali 52 kali maksudnya 7 kali kedip 8 kali kedip lain nanti yang 12 kali kedip lain lagi yang rusaknya dan 52 kali kedip lain juga rusaknya ya teman-teman ya oke sekarang kita mau otw ke bengkel terdekat selamat menikmati nah guys jadi ini yang mau kita ganti ya ini namanya throttle position atau sensor TPS ya yang sering orang bilang seperti itu ini barangnya cukup kecil kayaknya sepele ya tapi menjengkelkan banget kalau rusak ya teman-teman ya nah guys setelah kita pasang semuanya udah kita ganti ya si throttle bodynya atau throttle position sensor dan ini dia hasilnya ini barang yang kita ganti ya guys ya nih jadi kemarin nih udah kita akalin ya udah saya akalin pakai ganjal pakai aluminium foil udah kita bersihkan juga tapi masih saja kayak gitu berarti memang harus kita ganti sih throttle bodynya atau sensor TPS ya teman-teman ya sekarang kita tes coba dulu apakah masih berkedip apakah masih berbet atau sudah normal lagi ya oke ini posisi on nya kita starter dulu oke seperti itu ini mesinnya hidup kita hidup teman-teman bisa denger ya ini oke sekarang kita gas oke teman-teman aman ya teman-teman disini oke teman-teman aman ya teman-teman disini ini nggak ada indikator injeksinya nggak berkedip indikatornya yang kuning tadi nggak ada berkedip lagi berarti tadanya udah normal dan hidup gas juga sudah normal lagi ya teman-teman ya jadi nggak ada lagi kata-kata berbet atau seperti habis minyak ya teman-teman ya pokoknya seperti itu semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih